Intro Shadaralun Salter Eskrim Polres Probolinggo telah menahan pelajar kelas 3 SMA di Probolinggo berinisial A berusia 17 tahun sebagai tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur ia diduga mencabuli bocah laki-laki berusia 5 tahun Kapolres Probolinggo AKBP Teku Arsyad Qadhafi mengatakan penetapan tersangka dan penahanan ini dilakukan usai pihaknya memperoleh bukti yang cukup terkait kasus sodomi tersebut penahanan terhadap tersangka dilakukan selama 7 hari Arsyad mengungkapkan peristiwa sodomi itu terjadi pada Jumat 4 November 2022, sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia Barat saat korban diajak tersangka ke kandang untuk melihat ayam kandang ayam tersebut milik tersangka lokasinya tak jauh dari rumah tersangka dan rumah yang dikontrak oleh orang tua korban di Kejamatan Maron Kabupaten Probolinggo usai melakukan perbuatan tak terpuji itu tersangka mengancam korban agar tidak bercerita kepada siapapun siang berganti malam korban tak kuasa menahan rasa sakit akibat perbuatan tersangka korban terus menangis dan hal tersebut memantik rasa curiga orang tuanya tak terima atas perbuatan yang dilakukan tersangka orang tua korban melaporkannya ke unit PPA Polres Probolinggo pada Sabtu 5 November 2022 usai mendapatkan laporan polisi berupaya untuk menindak lanjutinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati